Hai semuanya Assalamualaikum Welcome back to my youtube channel Terima kasih untuk kalian semua Yang udah mengklik video mami kali ini Oke Ikutin mami belanja yuk Jadi hari ini mami mau Belanja lagi Sebenarnya ini tuh belanja aja Steve Cuma yang mami tampilin dari awal Itu adalah belanjaan pribadinya Iya jadi Ceritanya tuh mami mau Cari ini ya Apa tuh namanya sambal instan Nah kebetulan sambal instan mami tuh habis Tapi untuk Pertama-tama bernidin kita Lewatnya disini duluan ya Jadi mami mau ambil Coklatos yang rasa Maca ini tuh Endul ya menurut mami Karena kan memang mami tuh Pecinta yang Minuman tuh aroma aroma teh susu Itu pokok ada teh tehnya Seneng banget Oke ini juga gak ketinggalan Dan ambil susu jahe Yang merek 41 itu Rasanya juga Gak enak banget Jahenya strong Nah ini dia yang mami cari Adalah sambal instan Kebetulan punya mami tuh udah habis Kenapa mami stoknya begini ya Karena ini penolong banget ya Di saat mami maker Mau masak yang ekstra Simple ekstra Pokoknya instan gak pake libur Disini mami ambil Semua varian ya Dari sambal terasinya Sambal ijo Sambal bawang Dan cabai rawa Semuanya mami ambil Untuk sambal instan ini Memang mami gak bisa klien hati ya Selalunya pake merek ulek ini Gak tau enak aja Pas juga di liga Dan bubunya tuh gak lebay Kalian juga boleh deh coba Bareng kali kepengen Stok sambal-sambal instan ya Kalo mami kan Memang gak terlalu Punya banyak waktu Dibu dapur Apalagi yang namanya Apa ya Masak-masak yang ribet Paling mami bisa satu menu Habis itu Kalo ada yang bisa Simple Ada yang bisa cepet Ya udah mami kerjain Apa sih Mami juga bingung lah ya Jelasinnya Pokoknya kalo masak itu Gak bisa yang ribet-ribet Dan gak bisa Terlalu lama di dapur Oke lanjut Disini juga Mami mau ambil lagi nih Bumbu nasi goreng Kemarin sempet Nyetok ya Tapi cuma satu aja Dan itu udah habis Tersakai Ini enak banget Made in Malaysia ya Bumbunya tuh kayak ini Kayak bumbunya nasi goreng Rimahan gitu enak banget Aduh Mami rempok sendiri ini Mau copotin aja Gimana ya udah Kita off dulu kameranya Oke Ini udah Mami ambil Dan sekarang saatnya Kita tuntasin dulu Untuk kerjaan Jadi disini Mami tuh mau Ambilin customer Piring ya Piring saji gitu Untuk lauk-lauk Dari bahan melamin Nanti dia bakal Mami ada kok Kasih liat ya Nah Disini kita cuci mata dulu nih Untuk perabotan Perabotan Bahan keramik ya Terutama piring dan mangkoknya Terus disini juga ada toples Yang Apa namanya Lumayan kekinian ya Mami tuh lagi seneng Sama toples yang kayak begini nih Tuh Rasanya kepengen punya Tapi Pas Mami buka-buka tuh Kayaknya rada kurang rapet gitu Padahal cantik banget Kalau untuk kerubuk ya Ini juga Mami nakir Pokoknya kalau udah toples toples kaca Yang model jadul kayak begini tuh Mami suka gemes sendiri gitu ya Walaupun dia polos Gak apa-apa Nanti bisa kok kita dekor sendiri ya Kan bisa dibikin cantik Oke Ini juga ada berbagai macam toples Dan untuk food container juga ada ya Misalkan mau food prep gitu ada Terus Bermagai macam keranjang-keranjang buah Dan ini Apa namanya nih Kita ke lorong yang Mau Mami tuju dari awalnya Itu ambil piring Oke Kita intik-intik dulu sedikit Disini Mami juga nggak secara detail ya Sekilas-sekilas aja Dan ini dia piring sajinya Yang mau diambil tuh Jadi customer tuh minta ukuran satu Atau maksudnya kecil satu Terus gedenya satu Iya Ada juga piring makannya Tapi Gak ada yang cestipin Jadi Mami nggak ambil ya Tapi nanti Mami pas liat kok Bentukan piring makannya Mami ada di rumah Tapi bukannya versi gerigi ya Bener-bener bulat punya Mami di rumah tuh Kalau ini Ada gerigi-geriginya Seragam ya kan Ini harganya nggak mahal kok Belasan ribu aja Padahal bahannya Melamin tebal ya Bukan yang tipis gitu Oke ini juga ada gelas ikan Atau gelas nanas Bingung juga Mami kasih nama ya Tapi kalau Mami ngerekap Untuk temen-temen Apa customer tuh pasti Bilangnya gelas nanas Padahal itu tuh mirip sisip ikan ya Nggak jelas apa sih ya Garing banget Mami hari ini Aduh bawaan tenggorokan nih masih gatel Super gatel banget Kemarin juga ada temen ya Nyaranin Aduh maaf Jadi katanya Mami coba deh periksa ke dokter Itu batuknya kok nggak sembuh-sembuh Katanya gitu ya kan Aduh Mami tuh malas Kalau udah disuruh ke dokter Mami mending minta resep ke apotekar aja Daripada mesti ke dokter ya Malesin Takutnya apa Sakit nggak seberapa Ntar dibilang kayak gini Bla 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 Segala macam Aduh maaf deh Mami Sama sekali ini batuk nggak ada Mami obatin ya Oh ya ini juga Mami mau kasih lihat Cetakan bakwan ala-ala Pontianak ya Bakwan ciri khas Pontianak Malah hanya Jadi tuh seperti itu Cetakannya Jadi kebetulan ada Jadi Mami kasih lihat aja deh ke kalian Oh ya ini juga ada keranjang apa nih Untuk pakaian kotor Cantik banget Aduh Mami mau peng ya Warna toskanya Cantik banget Dan ini dudukan untuk Apa ya anak Kalau belajar pipis Si abang selo tuh mau Mami beliin ini Tapi dianya nggak mau Pernah Mami tanyain juga ya Padahal keren Ada tutupnya Bener-bener kayak Toilet Beneran lah gitu Cuma dia nggak mau Oke ini Mami juga ambil skop satu ya Untuk Di rumah pita Bukan untuk just tip ya Kalau untuk just tip Nggak kebayang ini tuh packingnya Kayak gimana Ke bakal panjang ini tangkainya Oke lanjut Disini juga Mami ambil sedotan Yang bisa dilipet-lipet itu Untuk dibawa kepergian ya Nah terakhir ini Mami lagi cari pasta gigi Untuk di rumah kita Sebenarnya mau ambil tadi tuh yang ciptaden Tapi setelah dipikir-pikir kok Mami ngerasanya Kepengen coba yang pepsaden ini Yang apa ada cengkehnya Apa namanya tuh ya Jadi dia tuh Mengklaim Ada berhubungan sama gusi gitu Ya udah deh Mami keracun juga tuh Jadi Mami ambil Ambil satu aja Oke ini udah di rumah pita Eh di rumah pita Maafin Ini udah di rumah mama Dan barang-barang berserakan ya Belum ada Mami beresin sama sekali Ini mau dibiarin aja dulu Karena Mami mau lanjut benerin rekapan ya Apa tuh maksudnya Kebetulan juga ini Keesokan harinya tuh Mami udah mau pulang ke rumah pita Nah Alhamdulillah Belanjaan-belanjaan udah pada komplit Dan ini Adalah belanjaan-belanjaan Customer ya Per box itu masing-masing customer nya beda-beda Cuma belum mau dikirim Merekanya masih mau nambah belanjaan lagi Oke ini juga ada jar Bebikinan Mami yang kemarin ya Akhirnya Mami just tipin juga Tapi kalau untuk bebikinan kayak gini Nggak ada ongkos just tipnya ya Bener-bener Mami jualin aja kayak gitu Toh ini kan bebikinan Kecuali belanjaan Nah itu kalau belanjaan baru deh ada Just tipnya Seperti itu ya Jadi untuk kalian Customer baru yang mau belanja sama Mami Untuk bebikinan itu Nggak ada yang namanya just tip Tapi kalau belanjaan Itu ada ya just tipnya Biaya just tipnya Dan untuk Harga-harga yang tertera Di foto galeri Mami itu ya Instagram Itu belum termasuk ya Harga just tip Oke ini dia beauty blender Yang Mami beli tadi Tuh Ini isinya ada dua Dan lumayan lah lembut ya Mami beli ini tuh untuk Apa ya Mami kan punya krim Kalau untuk bepergian itu Nah kan Krimnya beda Krimnya yang rada-rada awet Nah pakenya tuh pake beauty blender gitu Oke ini juga dalam kantong nih Mami pungutin barang-barang bekas lagi nih Sampah pun bakal Mami bawa pulang ke rumah Pita Jadi ini rencananya Mami kepengen bikin storage Untuk stok-stok penyimpanan Apa namanya tuh ya Bulanan lah Belanja bulanan gitu Nah itu storage nya Insyaallah bakal Mami bikin Eh ada Om Pari Dateng Ini ada ispupu Mami ya Yang biasa tolong-tolong Mami itu ada dateng Jadi Ceritanya ini tuh habis Isya ya kalau nggak salah Nah jatahnya abang selo tuh main sama Om Pari Ini dibenerin dulu nih Kardusnya ada yang Ngelotek sih Plasternya tuh Aduh berantakan banget Kalau udah kayak gini tuh pusing Tapi Mami semangat Karena apa? Karena udah nggak belanja-belanja lagi Saatnya Apa maksudnya Bisa meetime lagi di rumah Pita Bisa santai-santai Tapi nggak ada santainya sih Tetep aja ya Disambi-sambi Yang namanya rekapan Oh ya kalau kalian juga pada bingung Mami kok jarang banget Bikin story di WhatsApp Maupun di Instagram Karena alhamdulillah Tanpa Mami posting pun sekarang Untuk customer yang belanja tuh Ada aja kayak gitu ya Terutama untuk yang langganan Karena yang udah langganan itu Mereka belanjanya awet ya Berlanjut, berlanjut, dan berlanjut Makanya Mami cukup disibukkan Sama seputar customer VIP ya Kalau Mami bilangnya VIP Karena apa? Karena di setiap weekend itu Orangnya sama Itu-itu aja yang belanja Customer baru ada ya Paling beberapa lah ya Tapi kebanyakan yang Mami belanjain Itu customer langganan sih Oke ya Ini juga ada beberapa Keranjang-keranjang Ini adalah Justipan Oh, kalau kalian juga penasaran Ini berapa-berapa harganya Bisa ya Cek di galeri Justip Mami Kia Official Disitu semua Ada ya harganya Cuma untuk harga Justipnya beda lagi Ini juga ada sendok Dan untuk pohon yang kecil itu Kalian jangan salvok ya Itu untuk akuarium mini Mami Nantinya Kan Mami punya peliharaan ikan ya Dan ini ada berbagai macam pita Dan kain juga Oke, sampai disini dulu Video Mami ya Terima kasih untuk kalian semua Yang udah temenin aktivitas Mami Dari awal sampai akhir Yang gak skip-skip Masya Allah Terima kasih banyak Sehat selalu untuk kalian semua Bahagia selalu Sampai ketemu di vlog Mami selanjutnya Bye-bye Assalamualaikum 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 Assalamualaikum